Banyak orang yang ingin menghasilkan uang dari YouTube itu kesulitan untuk bisa mendapatkan konten original atau mungkin kesulitan untuk melakukan pengambilan gambar sendiri. Namun kenyataannya, banyak juga cara yang bisa dilakukan untuk bisa tetap menghasilkan uang dari YouTube bisa membuat konten tanpa harus membuat video sendiri. Biasanya kita mengenalnya dengan istilah re-upload, tapi bukan sembarang re-upload. Nah, gimana sih caranya kita bisa re-upload video yang mana itu bebas copyright serta bisa lolos monetisasi? Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih detailnya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang masalah bagaimana sih kita bisa menghasilkan uang, terus kemudian caranya bagaimana, dan mungkin di video kali ini akan lebih spesifik bagaimana caranya agar kita bisa melakukan re-upload yang tujuannya sebagai bahan ilustrasi atau mungkin konten pelengkap dari konten orang lain atau video orang lain yang bebas copyright dan memang diizinkan serta lolos monetisasi. Nah, di sini saya akan membahas 4 cara atau 4 tempat di mana kita bisa mendapatkan video-video gratisan tersebut, teman-teman. Nah, yang pertama adalah di Pexel. Ini sudah terkenal banget ya. Nah, Pexel ini merupakan sebuah website yang cukup terkenal juga ya, teman-teman. Sudah banyak yang tahu lah. Kita bisa mencari video-video secara gratis. Bahkan foto pun kita juga bisa dapatkan di Pexel ini untuk bisa mendapatkan video yang bisa kita gunakan sebagai bahan video kita. Namun di sini harus ada yang perlu kita perhatikan ya, teman-teman. Contoh, mungkin salah satu video gratis seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kenapa tidak bisa? Karena rata-rata untuk koneksi Indonesia tidak bisa nge-play dari video.com ini. Saya juga nggak tahu ya kenapa kok provider Indonesia semuanya tidak bisa digunakan untuk mengakses. Nah, kalian bisa gunakan HP dan kalian bisa gunakan free download seperti ini, teman-teman ya. Ini ada ukurannya juga, kita bisa pilih size-nya berapa. Kita bisa pilih di bagian license ini ya, teman-teman. Kalian bisa baca license-nya seperti apa. Jadi di sini free to use, terus kemudian attribution is not required, terus kemudian di sini juga kita juga tidak mengharuskan memberikan kredit untuk fotografer atau mungkin di Pexel-nya. Terus kemudian kita bisa memodifikasi foto video dari Pexel, jadi kita bisa kreatif mungkin, teman-teman ya. Nah, di sini ada yang tidak diperbolehkan juga. Kalian harus baca juga ya. Kita juga tidak boleh nih, kita tidak boleh menjual foto yang ada di sini. Jadi kalau kemarin ada tutorial yang mungkin menjual foto-foto atau video dari Pexel, terus kemudian mungkin dijual di Pons, atau mungkin 51px, atau dan lain-lainnya. Banyak lah ya, di Shutterstock dan lain sebagainya. Kalian akan melanggar aturannya. Ya, jadi website di sini menyediakan video gratis, foto gratis, bukan untuk dijual lagi. Tapi kalau dijadikan sebagai bahan konten, ini diperbolehkan. Meskipun kontennya nanti juga dimasukkan ke YouTube dan muncul iklannya, ya itu nggak masalah, teman-teman. Oke? Lalu selanjutnya adalah Pixabay. Hampir mirip dengan Pexel, dua website ini sudah umum dan diketahui banyak orang. Nah, ini juga jujur aja sebenarnya saya juga jarang ya menggunakan Pexel sama Pixabay. Mungkin awal-awal zaman dulu saya masih sering. Tapi semenjak saya mengetahui yang namanya Canva.com, Nah, saya semuanya, segala aktivitas saya, saya lakukan di Canva.com. Mau itu cari gambar jeruk, mau itu cari gambar stroberi, gambar helm, semuanya saya lakukan di Canva.com ini. Nah, ini contoh salah satu aja ya, teman-teman. Di sini saya akan tunjukkan beberapa contoh videonya. Nah, kalau kalian butuh video, kalian bisa pilih di bagian video sini ya. Nah, di sini ada banyak. Di sini ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau kalian berlangganan seperti saya, Canva Pro, Nah, itu ada logo Pro di sini. Ini kita masih bisa memanfaatkan videonya ya. Jadi di sini bebas kita gunakan. Dan di sini saya juga sudah membaca aturan di Canva. Itu memang diperbolehkan untuk konten YouTube. Tapi kembali lagi ya, teman-teman. Kalian nggak perlu yang Pro, yang gratisan pun banyak tuh. Contoh ya, ini gaya gambar kayak habis hujan, suasana lagi gerimis. Ini bisa kalian manfaatkan tanpa kalian harus bayar sepeserpun. Dan ini tentunya bebas copyright. Tapi pertanyaannya adalah apakah lolos monetisasi atau tidak. Nah, sebelum membahas caranya agar bisa lolos monetisasi dan bagaimana cara penggunaan yang wajar dan aman, kita akan masuk dulu ke cara yang keempat. Cara yang keempat adalah kalian dengan mencari video di YouTube, terus kemudian kalian tinggal mencari video yang berlisensi Creative Commons. Ya, teman-teman. Sebelum mencari tahu bagaimana cara mencari video yang Creative Commons, kita baiknya belajar dulu. Apa sih Creative Commons itu? Nah, di sini adalah lisensi dari YouTube, di mana konten kreator aslinya itu mengizinkan videonya untuk digunakan oleh orang lain, di-re-upload ulang, atau diambil cuplikannya dengan tujuan untuk memberikan atau tambahan ilustrasi atau sebagai bahan penjelasan. Mungkin istilahnya sebagai footage lah ya, sebagai footage atau mungkin b-roll kalian dalam editing video. Nah, ini ya. What are eligible of Creative Commons license? Nah, kalian bisa baca ya. Nah, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian di sini bisa ubah kok. Di sini kalian bisa ubah, di sini sebentar. Nah, ini nih. Ada bahasa Indonesia yang bisa kalian ubah seperti ini dan kalian bisa baca sekarang lengkap keseluruhan yang ada di sini. Anda hanya dapat menandai video yang di-upload dengan lisensi Creative Commons. Jika seluruhnya berisi konten yang dapat Anda beri lisensi berdasarkan lisensi CC by, berikut adalah beberapa contoh konten yang dapat diberi lisensi. Konten asli buatan Anda, video lain yang ditandai dengan lisensi CC, kemudian video dalam domain public. Nah, domain public itu ya tadi ya, semacam kayak Pexel, dari Pixabay, dari Canva itu domain public, teman-teman. Nah, terus kemudian di sini harus konten asli atau konten yang mungkin awalnya dari Creative Commons, kalian re-upload. Nah, kalian boleh menandai Creative Commons juga. Nah, teman-teman juga bisa baca di sini ya, menyediakan cara standar bagi kreator guna memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karyanya. YouTube mengizinkan kreator untuk menandai videonya dengan lisensi Creative Commons. Jika Anda menandai video Anda dengan lisensi CC by, artinya Anda yang memegang hak cipta, kreator lain dapat menggunakan kembali karya Anda sesuai dengan persyaratan lisensinya. Ya, teman-teman bisa baca di sini, maka ini sudah bisa dipastikan kalian bisa memanfaatkan video seperti ini dan itu bebas hak cipta dan juga bebas copyright. Ya, dan tentunya juga bisa dimonetisasi asal porsi penggunaannya benar. Oke, saya akan lanjutkan setelah saya menunjukkan bagaimana cara mencari video Creative Commons ya. Kalian bisa search aja di bagian pencarian, lalu teman-teman di bagian filter ini, teman-teman tinggal ini nih, teman-teman tinggal pilih di bagian fitur, kalian pilih Creative Commons. Maka yang muncul di sini itu kebanyakan adalah video-video yang berlisensi Creative Commons. Yang mana? Contoh nih, contoh traktor ini ya. Kalian mungkin ambil cuplikan orang lagi bermain traktor seperti ini, mungkin 3 detik, 5 detik, itu boleh. Untuk menggambarkan atau menunjukkan bahwa ada loh bentuk traktor seperti ini. Nah, itu boleh ya. Caranya sesimpel itu, semudah itu untuk melakukannya. Oke, sekarang kita akan masuk di bagian gimana sih cara wajar penggunaan wajar agar channel kita, konten kita bisa lolos monetisasi. Mungkin yang paling sering ditanyakan dulu deh, Bang, apakah video seperti ini bisa monet nggak sih? Jawabannya bisa, karena banyak channel-channel YouTube yang sudah besar dan memang YouTube mengizinkan kita menggunakan konten seperti ini untuk dilakukan monetisasi. Ya, memang bagi sebagian konten kreator video asli, kadang konten-konten yang menggunakan konten seperti ya video stock, footage, seperti ini, itu merupakan konten-konten yang dianggap sebagai apa ya, bukan konten original. Mereka mikirnya itu adalah konten re-upload. Padahal enggak, ini bukan konten re-upload ya. Kita memang re-upload video orang. Tapi ya, kita mengemasnya dengan cara yang berbeda, yang kita gunakan, tujuannya adalah untuk memberikan tema baru, nuansa baru, arti kata baru. Nah, ini adalah penting untuk kalian garis bawahi. Nah, apakah konten seperti ini bisa lolos monetisasi? Bisa, tapi penggunaannya juga harus wajar. Maksudnya bagaimana? Ya, karena ini video adalah dari domain public, yang tersebar luas, yang siapapun bisa download, tentunya akan ada kemungkinan orang-orang menggunakan video yang sama. Nah, artinya akan kemungkinan kalian akan kena konten berulang atau konten digunakan ulang. Terus, caranya bagaimana? Untuk bisa mendapatkan agar konten kita termasuk unik, enggak disama-samain. Yaitu tadi, saya sering sampaikan gunakan 3-5 detik saja. Ya, kalau saya pribadi, 3 detik itu sudah paling maksimal. Saya kompilasikan dengan video-video yang lain, yang setema, serupa, dan itu jauh lebih aman, teman-teman. Ya, sebagai contoh di sini deh, di kanva ini saja deh. Di sini saya akan cantumkan video awan seperti ini ya. Nah, ini contoh. Ini kan video gratisan nih. Orang kemungkinan saja pasti pakai video yang sama seperti yang saya lakukan. Di sini, saya simple saja. Saya tinggal bikin saja di sini, cuma durasinya saya jadikan cuma sekitar 3 detik saja lah ya. Seperti ini. Lalu, saya butuh awan lagi nih. Nggak mungkin kan saya butuhnya video awan itu 10 detik, tapi di sini kita cuma boleh pakai 3 detik. Nggak gitu. Kita tinggal plus saja di sini. Lalu di sini kita tinggal cari lagi nih, cloud. Nah, ada banyak kita bisa tambahkan lagi di sini. Nah, kan? 3 detik juga kan? Nah, kita sesuaikan di sini 3 detik juga. Kalau kalian butuh 10 detik, ya tinggal plus saja di sini. Kalian cari yang gambar awan lagi. Contoh, mungkin yang ini nih. Ini kan video yang berbeda ya dari yang tadi ya. Nah, kalian bisa manfaatkan di sini. Oke? Saya akan perbesar seperti ini saja. Nah, di sini saya juga akan tinggal manfaatkan. Oke lah. Di sini mungkin saya akan bikin 4 detik seperti ini. Nah, ya. Terus kemudian kalau misalnya kalian pengen smooth pergantiannya, tinggal plus saja, add transisi, dissolve seperti ini. Plus saja, add transisi, dissolve seperti ini. Oke, kelar teman-teman ya. Jadi, ini sudah beres. Kalian sudah bisa mendapatkan video awan yang mungkin terlihat natural dan tidak disama-samain orang lain. Ya, teman-teman. Jadi, sesimpel itu konsep dan cara penggunaannya. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan sebaik mungkin. Nggak harus kok konten YouTube itu benar-benar video original kita, asli kita. Nggak. Kita bisa menggunakan video-video dengan domain public seperti ini. Terus kemudian video-video dengan creative common. Dan juga disatukan dengan penjelasan kalian tentunya. Ya, nggak asal re-upload, comot, download, langsung di-upload. Nggak, tapi video tersebut kita jadikan sebagai bahan untuk kita sebagai menjelaskan sesuatu. Ya, teman-teman. Jadi, misal kalian ingin menjelaskan fenomena alam. Nah, kalian bisa memanfaatkan gambar awan yang ada di sini. Terus, banjir juga mungkin bisa mencari gambar banjir di sini, video banjir. Itu bisa kalian dapatkan dari website-website seperti ini ya. Di sini ada juga dari Pexel, Pixabay. Cuman kan nyarinya agak susah, agak ribet. Kalau saya, jujur aja selama ini mencarinya itu selalu dari kanvas seperti ini. Ya, sudah ada platform yang menyatukan semuanya. Stoknya juga banyak, tinggal drag and drop. Tinggal abis itu, tinggal klik share. Terus kemudian download. Jadi deh, videonya sudah terolah dan sudah beres gitu loh, teman-teman ya. Kalau misalnya saya dulu pakai Pexel atau Pixabay ini, kan saya downloadin satu, satu, satu. Habis itu saya satukan lagi. Habis itu baru saya editing videonya. Nah, kalau kanva ini, saya satukan dulu. Saya gabung-gabung dulu. Setelah oke, udah fix. Baru saya download, saya export. Baru deh, saya jadikan sebuah bahan di konten saya. Yaitu mungkin sebagai footage lah, atau mungkin sebagai ilustrasi yang menjelaskan sesuatu lah. Semuanya bisa saya dapatkan di sini secara gratis. Dan juga di sini enaknya sudah ada fitur editing semuanya. Oke, video ini tidak disponsori oleh kanva ya, teman-teman. Jadi ini murni pendapat saya pribadi karena saya merasa banyak sekali terbantu dengan adanya kanva seperti ini. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jadi, kalau kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Insya Allah mungkin akan saya bantu jawab jika memang bisa saya jawab secara langsung di situ. Kalau enggak, saya pasti akan jawab dalam bentuk video aja. Karena pertanyaan teman-teman yang berupa komentar itu kadang nggak mungkin saya balas berupa komentar juga. Karena penjelasannya akan butuh waktu yang sangat panjang, teman-teman. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah satu kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.